Jadi karena saya udah dapat, saya ambil yang nomor 3. Kita coba ambil ya teman-teman. Oke, disini saya ambil dan konfirmasi. Welcome back guys, kembali lagi di channel Adolendis. Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, disini saya akan membuatkan kombinasi set terbaru lagi ya. Nah, disini seperti yang kalian lihat, saya akan membuatkan kombinasi dari Duke Swallowtail, teman-teman. Pasti timbul pertanyaan, bang, kenapa buat kombinasi ini? Padahal kan gak ada eventnya. Nah, disini saya akan bahas gimana caranya mendapatkan bundle ini ya teman-teman. Dan disini lagi banyak juga ya memakai bundle Duke Swallowtail ini teman-teman. Nah, sebelum itu jangan lupa support channel Adolendis dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten di game Free Fire ini teman-teman. Kita akan bahas dulu cara untuk mendapatkan bundle-nya teman-teman. Jadi kemarin itu kan ada event Money Haste, dimana kita akan mendapatkan sebuah misi. Di dalam misi itu, kita akan mendapatkan sebuah crate. Jadi crate itu berisikan bundle dari Duke Swallowtail ya teman-teman. Jika kalian hooky, kalian akan mendapatkan bundle permanen ya. Nah, disini cara kedua teman-teman, dimana kalian bisa mendapatkan bundle-nya, yaitu dari event top-up ya teman-teman. Jadi saya sempat cek disini, di bagian pojok kiri ini teman-teman, di bagian ke office ya. Nah, disini kalau kalian lihat ada bundle Duke Swallowtail ya. Dan ada tiga jenis bundle teman-teman. Jadi untuk bundle Duke Swallowtail, saya sudah dapat ya dari event pertama. Dan sekarang saya mau ambil untuk bundle yang ini teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum dapat bundle Duke Swallowtail, lebih baik kalian ambil bundle Duke Swallowtail-nya dulu ya. Karena untuk bundle ini sangat bagus sekali teman-teman, jika dikombinasikan ya. Jadi karena saya sudah dapat, saya ambil yang nomor tiga. Kita coba ambil ya teman-teman. Oke, disini saya ambil dan konfirmasi saya sudah dapat ya untuk bagian top-upnya. Top-upnya itu dari event kode ridem kalau nggak salah. Oke, jadi kita akan lanjut ya teman-teman. Kita akan buat kombinasi dari Duke Swallowtail ini. Dan disini ada sekitar 7-8 kombinasi ya teman-teman. Nanti kita akan lihat berapa maksimal yang bisa saya bikin untuk kombinasi Duke Swallowtail ini. Oke, let's go. Kita akan menuju vault. Kita akan buat kombinasinya. Oke, untuk kombinasi set pertama disini kita akan buat dulu teman-teman. Kita akan ganti dulu rambutnya ya. Karena untuk rambut dari Duke Swallowtail ini warnanya merah. Jadi nanti kita akan buat ya. Kita ambil yang rambut ini dulu teman-teman. Ini Persia Valor rambutnya. Kita akan lanjut ke aksesoris matanya. Kita akan gunakan masker dari Crimson Parkour ya teman-teman. Ini dia maskernya. Lanjut di bagian muka kita akan gunakan muka saringan ya yang merah ini teman-teman. Dan kita akan lanjut ke bagian celana. Karena di bagian baju tetap kita akan gunakan celana dari Elite Pass ya. Nah, ini dia celananya. Lanjut kita akan pindah ke bagian sepatu. Disini saya akan gunakan sepatu gratisan aja teman-teman yang warna hitam ya. Kita akan cari dulu ya teman-teman untuk sepatunya. Oh ya, disini lagi hujan. Jadi kalau ada suara kresek-kresek mohon maaf ya teman-teman. Kita akan lanjut disini. Kita akan cari dulu sepatu warna hitamnya. Mana dia ini sepatu warna hitam. Ini dia ya teman-teman. Dan ini udah jadi teman-teman kombinasi set pertama dari Bandel Duke Swallowtail ya. Jika teman-teman suka dengan kombinasi set pertama, silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set kedua ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita akan masuk kombinasi set kedua. Disini saya akan gunakan topi dari Crimson Parkour ya teman-teman. Karena ada merah-merahnya sedikit. Sangat cocok ya dipadukan. Kita akan gunakan topi Crimson Parkour. Lanjut kita akan pindah ke bagian aksesoris mata. Nah, disini saya akan gunakan masker ya teman-teman. Masker atau bandana. Kita akan cari dulu bandana atau maskernya. Nah, disini karena warnanya merah, kita akan cari yang warna merah juga. Atau warna pink teman-teman. Ini warna pink ya. Warna ungu atau warna pink, coba komen ya. Dan di bagian muka, kita akan gunakan muka sangar ya teman-teman. Dan lanjut kita akan pindah ke bagian baju. Nah, di bagian baju ini saya akan gunakan baju tato ya teman-teman. Biar kelihatan lebih sangar. Kita akan gunakan tato biasa aja teman-teman. Tato yang sudah sering digunakan oleh player Free Fire ya. Dan udah cukup lama untuk baju tato ini. Tapi tetap keren juga teman-teman jika digunakan. Nah, ini dia baju tato-nya. Karena disini belum ada tema dari Duxolotel. Kita akan gunakan celana dari Duxolotel ya. Nah, kenapa saya bilang keren ya untuk bandel Duxolotel ini? Karena warnanya itu emas ya teman-teman. Kalau emas itu pasti keren seperti Elite Pass atau Diamond Royal ya. Nah, ini dia celananya. Lanjut kita akan pindah di bagian sepatu. Oh ya, disini yang paling saya kurang suka ya dari celana Duxolotel ini. Sering ngebug teman-teman. Kalau kalian lihat disini ngebug ya untuk bagian sepatunya. Jadi disini kita akan cari sepatu yang cocok ya teman-teman. Digunakan biar nggak ngebug. Nah, disini saya akan gunakan sepatu dari Rank Token aja ya. Kita akan cari dulu sepatu dari Rank Tokennya teman-teman. Nah, ini dia sepatu dari Rank Token dan kelihatan lebih cocok ya. Dan ini udah jadi teman-teman kombinasi set kedua. Jika kalian suka dengan kombinasi set kedua silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set berikutnya ya teman-teman. Let's go! Oke teman-teman, kita akan masuk kombinasi set berikutnya. Disini saya akan ganti dulu untuk bagian rambutnya. Dari topi kita akan gunakan rambut dari Magic Cube ya kalau nggak salah. Dan lanjut kita akan pindah ke bagian aksesoris mata teman-teman. Nah, di bagian aksesoris mata ini kita akan ganti bandananya. Kita akan gunakan warna yang lain ya. Tapi tetap dengan bandana teman-teman. Kita akan cari dulu masker bandananya. Nah, saya akan gunakan dari Monehes ya yang gratisan aja teman-teman. Lanjut kita akan pindah ke bagian baju. Dan di bagian baju disini kita akan ganti juga ya. Disini saya akan gunakan baju dari Inkubator teman-teman. Saya lupa nama Inkubatornya apa. Nah, ini dia teman-teman untuk bajunya. Dan untuk di bagian celana tetap. Lanjut kita akan pindah di bagian sepatu. Sebenarnya ini udah cocok ya. Tapi biar lebih bervariasi teman-teman. Kita akan gunakan sepatu Allstar ya teman-teman. Kita akan cari dulu sepatu Allstarnya. Nah, ini dia teman-teman sepatu Allstarnya. Dan ini udah jadi ya kombinasi setnya. Dan disini sepatu Allstarnya masih ngebak juga teman-teman. Oke teman-teman, ini udah jadi ya kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set berikutnya teman-teman. Oke, kita akan buat kombinasi set berikutnya teman-teman. Pertama-tama kita akan ganti dulu untuk bagian rambutnya ya. Nah, disini saya akan gunakan topi dari Gold Royale teman-teman. Ini dia topinya. Dan di bagian kacamata kita akan gunakan kacamata hitam gratisan juga teman-teman. Kita akan cari dulu. Ini dia kacamatanya. Dan terserah kalian ingin ganti bagian mukanya atau enggak. Disini saya akan tetap gunakan muka yang ini. Dan lanjut pindah ke bagian baju ya. Di bagian baju ini kita gunakan baju yang gratisan aja. Ini dia bajunya. Dan untuk di bagian celana tetap dan sepatu tetap teman-teman. Dan ini udah jadi ya kombinasi setnya. Oke, jika kalian suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set berikutnya ya. Let's go! Oke teman-teman, kita akan masuk kombinasi set berikutnya. Ini merupakan kombinasi yang sangat simple ya menurut saya teman-teman. Disini saya akan gunakan topeng maling ya teman-teman. Kita akan cari dulu topeng maling atau topeng ribels ya kalau enggak salah namanya. Kita akan cari dulu. Ini dia. Dan kita akan lanjut ke bagian muka. Karena disini bagian matanya kelihatan. Jadi kita gunakan mata salinggan aja ya. Dan kita akan gunakan baju dari Duxolotelnya teman-teman. Ini dia bajunya. Dan untuk di bagian celana kita akan ganti. Disini kita akan gunakan celana hitam polos yang panjang ya teman-teman. Kita akan cari dulu. Nah ini dia celana hitamnya. Nah untuk di bagian sepatu sebenarnya bisa kita ganti. Kita akan ganti aja ya. Kita akan gunakan sepatu gratisan. Biar warnanya itu semua hitam teman-teman. Kecuali bajunya ya. Ini dia sepatunya teman-teman. Dan ini udah jadi ya kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi setnya. Silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set berikutnya ya. Let's go. Oke teman-teman. Sepertinya saya akan membuat 7 kombinasi set aja ya. Disini kita akan gunakan rambutnya dulu. Disini saya akan gunakan rambut ini. Lanjut kita akan pindah ke bagian asuris mata. Disini saya akan gunakan masker arctic blue ya teman-teman. Dan lanjut kita akan pindah ke bagian celana. Dan disini kita akan tetap gunakan bajunya ya. Di bagian celana ini saya akan gunakan celana dari Elite Pass. Kita akan cari dulu celananya teman-teman. Celananya itu warna hitam juga. Nah ini dia teman-teman. Celananya untuk di bagian sepatu kita akan ganti aja ya. Jika kalian suka dengan kombinasi setnya silahkan gunakan. Dan kita akan masuk kombinasi set terakhir ya teman-teman. Sepertinya. Oke untuk kombinasi set berikutnya ini kita akan gunakan rambutnya ya. Karena kita belum menggunakan rambutnya sama sekali. Nah disini saya akan gunakan kacamata dari Mub Boss ya teman-teman. Kita akan cari dulu. Ini dia kacamatanya. Lanjut kita akan pindah ke bagian baju. Nah ini dia teman-teman bajunya. Lanjut kita akan pindah ke bagian celana. Pastinya kita akan gunakan celana dari Duxual Hotel ya. Dan kalau kalian lihat disini kalau pakai sendal teman-teman. Dia ngebug ya menggunakan celana Duxual Hotel ini. Dan itulah kekurangannya ya. Dan disini tinggal kita pilih saja sepatu yang cukup keren teman-teman. Dan cukup sesuai dipadukan dengan celana Duxual Hotelnya. Kita akan cari dulu sepatunya teman-teman. Terserah sebenarnya kalian ingin gunakan sepatu apa. Karena untuk tampilan sepatu itu tidak terlalu berpengaruh ya. Oke saya akan gunakan sepatu putih saja. Dan ini udah jadi ya teman-teman kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi setnya silahkan gunakan. Dan itu ya 7 kombinasi dari bundle Duxual Hotel versi terbaru 2021 ya teman-teman. Dan mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye. sub indo by broth3rmax